And just wait too much Inilah sebuah peran juga para joki kuda besi ini menggunakan livre khusus Untuk ajang ekspresi diri menyampaikan pesan penuh makna Seperti GP Mania juga nih yang penuh makna Yang telah berhasil menjawab pertanyaan di pekan lalu Pada tahun berapakah sirkuit Aragorn mulai dipergunakan untuk ajang balap MotoGP Jawabannya adalah tahun 2010 Selamat menikmati Anggota tim dan juga reporter Udah kira-kira pembahasan apa lagi nih yang pengen GP Mania ketahui Boleh lho infoin kita di social media ya Anyway it's time for me now to bring you information about MotoGP With me Natasha Germania only on top speed MotoGP Inilah sebuah peran juga para joki kuda besi ini menggunakan livre khusus Untuk ajang ekspresi diri menyampaikan pesan penuh makna Seperti GP Mania juga nih yang penuh makna Yang telah berhasil menjawab pertanyaan di pekan lalu Pada tahun berapakah sirkuit Aragorn mulai dipergunakan untuk ajang balap MotoGP Jawabannya adalah tahun 2010 Selamat ya jam tangan keren berhasil dikirim ke rumah kamu Masih banyak yang gak tau cara ikutan kuisnya dan pengen dapetin jam tangan keren juga Gampang banget nih kamu cuma cukup jawab pertanyaan ya Siapa satu-satunya rider non Spanyol dan yang pertama kali berhasil menjuarai GP Aragorn Gampang banget kan Langsung deh cari handphone kamu dan langsung mention ke akun twitter kita di Trans7GP atau DM dan komen di Instagram di at official MotoGP T7 And now jangan ganti-ganti channel kamu ya tetap di Trans7 Karena masih banyak hadiah yang akan Natasha bagiin So stay tune Inilah sebuah Nothing is impossible ya GP Mania Apapun bisa terjadi asalkan kamu mau terus yakin dan berusaha Kayak GP Mania yang satu ini nih yang usaha terus untuk jawab pertanyaan Siapa artis yang mensponsori Maverick Vinales di awal debut karir balapnya Jawabannya yaitu Paris Hilton Yeay merchandise keren berhak menjadi milik kamu Selamat ya Dan sekarang langsung saja kita lihat yuk Segmen dari rangkuman momen terbaik di GP Aragorn pekan lalu Spesial dari tim Top Speed MotoGP untuk kalian dalam Off Track Masih stay di depan TV kamu kan? Good! Sebagai balasannya karena GP Mania setia nemeni Natasha disini Langsung aja deh aku kasih pertanyaannya ya Apa nama tim dimana Fabio Quartararo dan juga Hoan Mir menjadi rekan ketika di kelas Moto3 Pasti tahu jawabannya dong? Kacamata keren menanti kamu nih Yuk langsung tulis ya di kolom komen atau DM di Instagram At Official MotoGP T7 Bisa juga mention di Twitter at Trans7GP ya Terakhir nih untuk GP Mania tersayang Natasha mau ingetin selalu menjaga kesehatannya Dan juga menerapkan 3M Menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker Juga jangan lupa menyaksikan live race GP Teruel Spanyol sore nanti Anyway 30 minutes is over Waktunya Natasha Jermania pamit undur diri And as always don't forget to move fast Because speed is the main advantage over the large competitor Adios amigos! Terima kasih sudah menonton!